Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman kembali lagi bersama saya Agus Juasman di channel Omdots Gaming gimana kabar kalian hari ini semoga baik-baik saja ya gimana perjalanan roksnya kali ini saya akan memberikan tips biar jadi agak Sultan lah persiapan juga untuk beli Golden apa namanya Kingdom pass di bulan depan contohnya kalian bisa lihat disini saya udah punya 5000 Diamond dan 26266 kristal kemarin saya udah dapat minggu ini udah di reset ya minggu ini terkris tertulis 25.000 itu untuk hari Senin ini baru seharian 25.000 yang kejual itu ini koin Oke caranya sih gampang tinggal jual-jual barang tapi kadangkan kita jual barang itu nggak laku apalagi yang murah-murah kayak ini ini senjata-senjata ini nggak laku dari kemarin saya pasang ada empat biji kalau untuk koin-koin saya jualin aja soalnya gacha disitu sih miris mending bikin senjata sendiri jadi caranya salah satu caranya yaitu dengan jual ikan dan jual ikan apa yang laku disini kita bisa jual ikan kita bisa jual ikan ikannya saya enggak ada kita jual ikan disini ceknya kisim kita bisa jual ikan ini tiga empat ikan ini satu ini Sturgeon kalau kalian bisa udah fishing level 2 mode level satu sejarang ngelaku fishing level tiga ada kepiting ini hardshell crab ini vulkanis sama satu yang kayak buaya ini ember fish caranya ini kalau tiga ini kalian bisa jual ketika kalian di ini udah level tiga fishing dan mancing di gurun kalau ini di level 2 fishing mancil di West proneway kalau nggak salah ingat saya ini proneway get dan agak susah kalau kalian pakai umpan random jadi kalau kalian pengen dapat ikan itu kalian harus pakai umpan kalau kayak gini kan cara dapat umpannya tuh kayak gini kalian klik ini rekomendasi baik rekomendasi umpan klik tanda tanyanya ikan-ikan ini itu barang-barang untuk buat upgrade ke upgrade senjata dismelting jadi dia bisa ke jadi bahan untuk upgrade senjata jadi kita pindih-pindih seget dan kita pergi ke Alberta untuk beli nggak bisa ya saya lagi fight jadi harus keluar dulu fishing kita ke nggak bisa itu kayak ini nggak tahu sejadian apa-apa ini kita kesana dulu kayak gitu salah satunya fishing 2 barang-barang dari smelting smelting sih paling laku agak mahal juga harganya terutama untuk smelting untuk upgrade untuk apa ya dia kalau nggak salah untuk refine refine senjata biar bisa naikin ini persentase demiknya atau apa gitu jadi agak mahal kayak ini yang saya jual kemarin nih ori kedo ori dekon saya jual 24 139k kemarin harganya lah 440 4k doang lompat kampir 5k doang sekarang udah nyentuh hampir 6k jadi mungkin masih bisa naik lagi apalagi season depan eh bulan bulan depan udah ambil pas juga disini kita bisa upgrade guru ripas saya udah ada diamond 5k jadi bisa upgrade guru ripas yang 4,8k dan itu gratis untuk player player free player kayak kita sih ya itu sangat cepat menguntungkan jadi kalau kayak koin oke kita beli dulu kayak saya sih kalau kayak saya kan 2 Zeni atau goldnya itu udah banyak jadi beli yang kayak gini sih nggak terlalu ini jadi saya biasanya beli langsung banyak ketika saya jual juga itu agak banyak juga ketika saya jual dan ini kita pakainya yoyotel kalau kalian males kalau kalian nggak ada Zeni buat ini kalian bisa farming semalaman kayak apa afk gitu di yoyo semalaman kayak saya kemarin bisa dapat 14-15 ekor kosong untuk di awal-awal sih lumayan kalau sekarang nggak bisa si yoyo levelnya udah dibawa jadi nggak bisa kita tinggal kita farming yang AFK disitu ini di mana nih Giharat kalau ini di Argos kalau Argos Xp nya nggak sebenarnya PKP kok jadi saya nggak ini jadi saya lebih milih-beli soalnya jenisnya juga udah banyak nggak pusing sama Zeni lagi itu enaknya warga-warga pra-regis jadi kita bisa dikasih Zeni itu agak banyak jadi fine fine aja sih Oke beli lagi kita beli lagi kita ini juga Sturgeon harganya berapa dong ini 4.000 Zeni 4.000 Zeni itu kalian nggak bisa apa-apain selain pakai bahan-bahan yang nggak terlalu dipakai 5.000 Zeni jadi kalau kalian ubah kristal kristal keubah kalian kalian ubah ke diamond jadi lebih berguna Oke kita beli aja 50 lagi cara tempat pancingnya sih kalian klik ini Sagar desert langsung klik aja ini ditemui di Sagar desert jadi otomatis orang kita kesana dan mancing disana memang dia nggak langsung laku soalnya yang jual juga agak banyak tapi tetap laku masalahnya nih barang kayak udah kebutuhan kebutuhan buat upgrade dan setiap player pakai dan para-para player Sultan yang malas beli kalau enggak para-para player yang udah banyak kristalnya malas beli malas kemana-mana udah tinggal upgrade mereka langsung beli aja eh malas farming mereka kita langsung beli aja jadi saya pakai yang mana dulu ya inilah vulkanis vulkanis salah satu yang paling laku karena saya disini ada mulai auto fishing saya auto fishing jadi kemungkinan dapatnya ini tuh sekitaran berapa sampai 80% ya kalau nggak salah ingat saya tuh 80% kemungkinan dapat vulkanis langsung dapat dan gampang tinggal langsung jual cari dia biasanya di bawah no harganya 700an hampir 800 kalau kalian cepet pengen cepet-cepet laku ya turunin seandainya kalian sabar saya kayak saya kan udah banyak jadi nggak terlalu pusing 3 langsung naikin totalitinya langsung jual aja 3 dan ini barang pasti laku kalau diturunin seharganya kayaknya di 769 biasanya saya jual kalau enggak 743 udah untung sih itu jual di segitu dan cara yang kedua supaya bisa kita agak kaya di game ini Oh tadi saya enggak beli ini ya Sturgeon punya umpan ini di frontera sih kayaknya ini oh masih di sana juga tadi saya lupa beli ini salah satu bahan yang paling dipakai soalnya di smelting dia bisa bikin mana ya nih di smelting dia bisa bikin ini ini in stone satu sama dekstone satu dan ini barang buat kraft kraft senjata di level 30 sama level 40 butuh ini in stone sama pokoknya ston-ston ini butuh makanya di agak laku kadang kalau saya memang kepepet malas mancing stamina habis buat sultan-sultan yang biasa stamina nya habis tapi pengen kraft senjata cepet-cepet dia pakai ini langsung beli aja saya juga lagi butuh batu ini sih kayaknya pengen bikin kapak level 30 saya lupa beli umpannya dan cara yang kedua kalian itu sama juga tadi kan fishing ikan tapi ini masih sama kalian smelting barang ini tiga ini udah kalian lihat kan tadi ini tadi lima kalaku ini kalau nggak salah aduh nggak ada barangnya sama saya ya batu ini saya tinggal dikit sih kalau batu kalenti habis kalian bisa di di mana nih material Elunium mana dia ini kan rogue oridekon saat level 1 kita cari yang level 2 nya ini kalian di kalau bikin itu bahan-bahan tadi butuhnya yang level 1 level 2 nggak dipakai nanti di nggak tahu level tinggal berapa di smelting baru kepakai kalian tinggal dismantle aja kayak saya dia dismantle 6 biji lah ya dismantle eh saya ada 18 3 biji aja saya dismantle aduh 3 6 10 10 lah 10 biji aja saya dismantle dia akan jadi 20 buah soalnya agak rugi sih soalnya kalau bu pengen buat satu yang level 2 ini butuh 3 sedangkan kalau kita pengen buat dua yang level but kalau kita pengen buat yang level 1 butuh 2 yang level gimana ya 2 yang level 1 butuh 1 jadi pertukarannya nggak seimbang kita rugi satu buah tapi nggak masalah sih kalau butuh diamond ini jadi kita ke live udah saya ini smelting oke cukup 3 tinggal smelting kita ke ensense center kita jual barang mana barangnya nih ini harganya 3k nggak terlalu ini sih cuma oridekon yang mahal banget soalnya dia hampir 6k kalau yang temen yang satu itu juga agak laku cuma nggak ada bahannya ya ini kayaknya nah ini 4k lebih juga jadi kalau kalian pengen jadi Sultan jadi cuan-cuan di sini nggak ketinggalan di sini nggak ketinggalan diamond pengen upgrade pas juga kalian kan ke disini di kingdom di kingdom pas pengen beli glory pas kalian bisa beli ini tapi kalau kalian rajin dari awal main kalian kalian bisa beli ini glory super pack bisa bisa sih dikejar ini sekit dia butuh sekitaran diamond 2000 112 112 per sepuluh diamond ya butuh banyak saya nggak pengen beli juga yang dempas ya oke kalau kalian juga pengen di mana tuh ya pokoknya ada tempat upgrade juga sih kalau nggak salah ingat saya dan kalian kalau kalian beli glory pas misi-misi ini wajib diselesaikan ya yang ini nih soalnya kalau nggak level 40 juga rugi saya udah pakai berapa umpan tuh 30 28 empat dan saya dapat berapa ikan 22 tambah tadi 325 ikan jadi ya 25 ikan kurang jadi dari 22 umpan itu wah kenapa nggak mancing deh Oh staminanya habis jadi dari 28 upan itu dapat 25 ikan kan nggak rugi kalau dijual juga kan eh ini kan saya saya jual lagi nih saya jual semuanya aja oh yang ini saya jual murah aja yang ini ya saya tarik dulu ini saya jual murah 27 kristal dibawah harga jual standar oke kita langsung jual saya langsung jual kayak gitu nah nih lihat juga nih kan selalu ada jual yang dibawahnya 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 biar cepat laku sekarang enggak rugi disini farming kristal disini itu enggak rugi banget itu doang sih yang kayaknya agak laku sama koin ini koin corp dari coc kalau kalian males gacha pengen kraft-kraft doang bisa dijual rekomendasi banget dijual soalnya kan kalau kalian kumpulin 10 tuh kalian gacha dapat barang yang nggak bisa dipakai oke kalian dismantle dapatnya jadi satu doang dan ketika dijual pun nggak laku jadi ya buat apa gitu mending kita jual aja buat para-para yang pengen gacha gitu yang butuh-butuh kita kasih mereka aja kan soalnya kalau di barang dari dismantle koinnya nggak bisa dijual lagi udah kebin kayak ini koin saya dari dismantle udah kebin nih 105 koin udah kebin nggak bisa diapa-apa ini harus dipakai gacha harus dipakai judi harus diputar gitu dan otw kedepan armor semua ini barang-barang ini saya bekalan upgrade ke level 40 upgrade jadi mudah karena exchange center dari 26 266k kristal saya kekumpul jadi tinggal beli PO ini ada udah saya PO nggak pusing-pusing lagi yang harganya sampai 20k sampai saat totalnya ini hampir 50k lebih jadi nggak pusing tinggal beli-beli aja daripada kita di kabin pusing nggak tentu dropnya bar terbatas cuma tiga hari sekali menang kalau untung dapat dalam sehari dapat satu udah untung kayak gitu sih jadi mending beli aja kita barter kita kita belikan kita kumpul dari mana kita kumpul dari mining dan jadi senjata kan lumayan nggak kepake juga kok nah ini untungnya saya pakai mersen mersen ini kapasitas tasnya gede jadi agak enak ngapain ngumpulin barang jual-jual barang tapi kan kalau oke kalau farming emang agar rupa agak 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 lambat dan dalam tim nggak kayak priest priest kan farming nggak terlalu cepat tapi dalam tim itu dibutuhin nggak kayak mersen mersen sih ada nggak ada dalam tim sih nggak pusingin oke mungkin segitu aja tips dan trik dari saya kalau ada yang salah kalau ada pengen ditambahin kalian bisa tulis di kolom komentar buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu jangan lupa like comment and share nya biar channel ini makin berkembang see you next video wassalam